Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, TNI Angkatan Laut Indonesia akan menambah armada kapal selamnya Hal itu karena seiring dengan telah berdirinya Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI Melansir dari laman jawapos.com pada tanggal 4 Februari tahun 2022, Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa Koarmada RI ini akan beroperasi di bawah Komando Panglima TNI Sedangkan untuk tanggung jawab pembinaan Komando Utama Baru tersebut akan berada di bawah KSAL Untuk kedepannya, secara operasional Koarmada I, Koarmada II, dan Koarmada III nanti akan di bawah Koarmada RI Katanya, setelah meresmikan Koarmada RI di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 2022 Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan pun telah ditunjuk sebagai Panglima Koarmada RI yang pertama Setelah Koarmada RI ini berdiri, maka Yudo ingin agar kemampuan 3 armada di Indonesia ini setara Kapasitas mereka dalam segala bentuk penugasan ini harus sama-sama kuat Sehingga tidak ada lagi Koarmada I seperti ini, Koarmada II begini, Koarmada III seperti ini, ini tidak boleh Jadi, harus sama untuk pembinaannya setingkat Koarmada RI, tegasnya Untuk satuan-satuan di bawah Koarmada I, II, dan III juga harus sama lengkapnya Yudo juga mengatakan, bahwa nanti Koarmada I dan Koarmada III ini, akan diperkuat dengan satuan kapal selam Yang selama ini satuan kapal selam hanya ada di Koarmada II, katanya Nah, Sobat Garuda Militer Sampai saat ini TNI Angkatan Laut Indonesia telah memiliki 4 kapal selam Semua satuan kapal selam ini bermarkas di Surabaya Mereka ini bergerak di bawah satuan kapal selam Koarmada II Sehingga untuk memperkuat Koarmada I dan Koarmada III dengan kapal selam Maka TNI AL bersama Kementerian Pertahanan Indonesia telah berkomitmen menambah jumlah kapal selam Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe